Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami, channel Dunia Fauna Teman-teman, di tanah Afrika yang luas, terdapat hewan yang memiliki ciri kasunik seperti yang ada di foto ini Hewan ini memiliki cakar depan yang kuat seperti bajak, lidah panjang seperti ular, dan hidung yang tajam seperti babi Ya, hewan ini adalah Adfag atau dikenal dengan nama ilmiah Orytheropus afer Adfag adalah mamalia berukuran sedang yang mencuri perhatian berkat bentuk uniknya Adfag merupakan mamalia berukuran sedang yang asli dari Afrika Mereka juga merupakan penggali yang handal Beberapa tahun lalu, hewan ini sempat tidak diperhatikan dan jumlahnya kira menurun dari tahun ke tahun Padahal hewan ini merupakan hewan dengan spesies yang cukup langka Adfag juga merupakan satu-satunya spesies yang masih hidup dari Ordo tubuli dentata Dimana banyak spesies dari tubuli dentata yang sudah ditemukan dalam bentuk fosil Dan berdasarkan fosil, telah disimpulkan bahwa kerabat Adfag muncul di Afrika sekitar 66 juta sampai 56 juta tahun yang lalu Hewan ini mempunyai ciri khas yang cukup unik Dimana sekilas terlihat seperti babi dengan moncongnya yang berguna untuk mengendus makanan Lalu telinga yang seperti kelinci, ekor yang seperti kangguru, dan lidah yang mirip dengan terenggiling Namun, Adfag tidak ada hubungannya dengan hewan-hewan tersebut Bahkan, salah satu kerabat terdekat mereka yang masih hidup adalah gajah Adfag juga memiliki tubuh kekar dengan punggung melengkung, kepala dan leher tipis panjang Serta telinga tubular panjang yang dapat tegak dan dapat dilipat ke bawah Kaki belakangnya lebih panjang dari kaki depan dan memiliki cakar yang sangat kuat untuk menggali Hewan ini bisa ditemukan di berbagai sub sahara yang merupakan bagian dari Afrika Mereka menyukai daerah-daerah yang dengan persediaan semut dan rayap yang cukup banyak Seperti sabana, padang rumput, hutan, dan semak belukar Tetapi cenderung menghindari daerah berbatu atau rawa-rawa Pada siang hari, Adfag akan tidur di lubang galiannya Begitu juga saat ia berkembang biak, maka lubang galian tersebut akan menjadi tempat berlindung untuk anak-anaknya Adfag bukan jenis hewan yang betah dengan satu tempat tinggal Mereka cenderung membuat lubang baru dan meninggalkan lubang yang lama Lubang Adfag yang sudah diabaikan biasanya akan menjadi hunian baru yang aman bagi anjing liar Afrika dan babi hutan hingga hewan-hewan lainnya Adfag juga merupakan mamalia yang tangguh yang dapat memakan hingga 60 ribu semut dan rayap dalam satu malam Hal ini berkal lidahnya yang lengket sepanjang 30 cm dan cakarnya yang kuat untuk menggali Mereka juga memiliki kulit yang tebal untuk melindunginya dari gigitan rayap dan semut Adfag juga merupakan hewan eksotis yang dipelihara oleh sebagian orang di Afrika Tapi dikarenakan populasinya menurun jauh dan hewan ini menjadi langka Maka meliharanya sekarang menjadi hal yang telarang di Afrika Tetapi yang pastinya akan terasa aneh apabila kita memelihara hewan dengan penampilan yang cukup menyeramkan seperti ini Mengingat kuku dari hewan ini bisa cukup untuk melukai manusia dengan serius Oke sekian dulu mungkin pembahasan tentang hewan yang satu ini Terima kasih sudah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian Jangan lupa support terus channel kami dengan like, komen, dan subscribe Supaya kita bisa terus berbagi wawasan tentang dunia fauna Well, see you on next video